Oke teman-teman ya, saya sudah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya, dan ini sebenarnya perkara simpel ya, saya membela, saya membela berdasarkan hukum aja, siapa yang benar secara hukum, saya gak melihat itu satu bintang film, satu siapa, satu petugas sosial siapa, gak ada, kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau mau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu, dan harus dijawab oleh Novi, ya kan, kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal, saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya, ya kan, tujuan dia baik. Apa, memberikan ginjal supaya saya bisa sehat, supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan, tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya, saya salah gunakan, saya minum-minuman, mabok-mabokan, apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa, apa, dinas sosial lihat loh, kamu kok begitu, kan, kamu kemarin saya bantuin, udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu, secara paksa, gak bisa pak. Ya jadi, gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus di sampingan. Kalau kita memang niatnya membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela, itu. Jadi, ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi, bukan manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Ya, yayasan itu sudah bisa beri sendiri, itu satu pak, ya. Kedua yang saya lihat dari sini, ya, adalah apa? Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donaturnya itu ada. Oke, benar. Tapi sekarang posisi dia legal sendingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian niasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator, ada surat mediator? Bukan. Nah, terus kenapa ngebacot terus? Ya, inilah. Ya, kalau menurut saya, ya, biang keroknya yang membuat ini tidak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, kasih ke, bantuin orang. Tidak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak, yang namanya sudah donasi, relakan. Di situ. Jadi, biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang, ah, gue lebih baik buta dibanding gak makan. Saya mau makan dulu. Ya udah, biarin. Ini pilihan dia. Kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok, gitu loh. Ya, kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm, ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar abis Novi di sini. Ya, saya akan hajar abis Novi dan saya akan hajar abis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi gak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya, gak berani dia di situ, kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi, ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani sirom mata dia pakai air keras. Berani gak? Saya kasih 3 miliar. Gak usah 1,3. Iya dong, pikirkan uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan. Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil merci baru saya, saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi sirom mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Iya dong, Densu. Berani, kayak begitu. Iya kan, jadi jangan pikir uang, apa namanya, menlevelisasi orang itu dari uang saja. Eh, yang lebih kaya dari dia banyak. Iya, jadi ini yang saya bilang, ya, tolong lihat dengan pri kemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Tidak ada kok itu ketika yang namanya donatur, itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam-meminjam yang ada. Kalau misalnya tidak bayar, kena denda ini bisa dikembalikan, ini penalti ini. Tidak ada, itu donasi itu lu kasih. Ya kan, orang itu mau pakai buat apa, itu terserah orang itu. Itulah hukum. Dan itu yang harus kita tegakkan. Ya, jadi jangan orang yang punya hayasan seolah-olah, kok daripada Agus pakai buat bayarin hutang, ya kan, buat pakai buat orang lain, ODGJ, apa segala macem, ya kan. Tidak bisa seperti itu. Kalau lu mau bantu ODGJ, ya kan, lu bikin aja lagi podcast sama Densu untuk bantu ODGJ. Selesai! Ini kasus satu beresin. Ini kasian loh orang kalau sampai nggak bisa ngeliat loh. Ya. Saya tantangin deh. Mau Densu atau mau si Novi, ya kan. Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti, mengerti pendidikan Agus, sirem mata dia dengan air keras. Ayo, kapan? Saya bawa. Dia mau mobil, bersih, saya kasih 3 miliar. Mau cash, saya kasih. Saya bawa cash. Ya. Berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Ya, kalau berantem itu, orang masih kena pukul sekali, besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngeliat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Kasian loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini, ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus, atau pejabat untuk ketemu langsung, ya. Dan saya minta mereka berdua di proses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM, kalau udah kayak begitu. Ya. Bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Kalau anak Anda yang seperti begini, Agus, apakah Anda diimah aja? Pertanyaan saya. Nggak boleh kayak begitu. Ya, apalagi saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal diujat netizen. Saya nggak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ, ya. Densu boleh, lu terkenal di situ. Ya, tapi cara kamu, kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan. Temukan antara Novi sama Agus. Duduk bersama. Bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ. Ya, jadi saya... Jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jaruh hukum. Ultimum remedium. Lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata. Kita gak bisa melihat loh. Gak bisa dinilai. Gak bisa dihukum dengan uang ya. Makanya kenapa saya jenkel di situ dan saya tahu walaupun saya akan dihujat sama netizen, saya gak peduli. Karena secara hukum, yang benar adalah kalau orang memberikan donasi, dia gak bisa minta balik. Gak bisa minta balik. Mana ada pakai lawyer, terus minta balik, terus kasih lagi ke orang lain. Berarti lo ngasih pertama kali gak sukarela dong. Donasi kok yang namanya donasi jelas gak? Coba lihat buku diksineri. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu pasti sukarela. Gak ada sumpangan, saya nyumbang ya, tapi nanti anak kamu kawin sama anak saya. Itu bukan nyumbang. Ya kan? Saya nyumbang ya, tapi nanti saya minta balik uang saya. Itu bukan nyumbang. Ya, jadi tolong netizen itu juga harus smart. Ya, saya minta netizen, stop politisir kasus Agus. Kita beresin di sini. Ya, kita jadi agent yang membantu perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan ini dijadikan bahan ketawaan. Apalagi orang udah datang ke sana, sudah mau deal, tiba-tiba walk out. Apa itu? Ya kan? Saya minta netizen-netizen, ketuk hati kalian lagi di situ. Ya. Kalau kayak anak saya, kit, seperti di sini. Wah! Ya kan uang berapapun gak bisa ganti itu. Jadi itulah teman-teman ya. Saya minta pada teman-teman sekalian, untuk kasus Agus ini, kita stop politisir, bantu. Yang memang mau bantu, secara positif bantu. Yang gak punya hak untuk membantu, ya. Gak usah dibikin jadi sirkus. Ya. Saya lihat ada yang dibikin jadi sirkus. Bagaimana kalau gue balikin nanti, kalau donaturnya ini, gue yang balikin ke donatur. Bukan masalah seperti itu, bos. Ya kan? Bukan masalah seperti itu. Jangan lu pikir lu bintang film, terus hukum itu sesuai apa yang lu mau. Gak bisa. Hukum itu gak bisa diintervensi. Gak bisa kita tafsirkan sendiri. Ada ahlinya nanti, ahli pidananya. Ya. Densu itu siapa? Emang ngerti hukum? Bagaimana dia bisa bilang, ambil aja uangnya saya ambil dulu, saya balikin ke para donatur. Gak bisa. Karena itu bukan uang pinjaman. Ya, sorry ya. Gitu loh. Apakah nanti uangnya mau di, sama si Agus ini mau dibakar sekalipun, kalau namanya uang udah donasi, sukarela, itu sudah menjadi haknya Agus. Ya, jadi kalau memang donatur itu dari awal tidak rela, tidak ikhlas, jangan memberi. Jangan memberi dong. Lu gak ikhlas. Ngapain lu beri? Pahala lu gak ada kok. Di situ. Jadi saya mohon para netizen, Bismarck, ya, kepada Novi, segera kembalikan uang itu. Karena itu bukan milik Anda, bukan mili siayasan, secara hukum. Dan kalau Anda nanti masuk sampai ultimum remedium, saya yakin Novi itu akan masuk penjara. Saya akan push sampai dia masuk penjara. Karena memang dia melawan hukum. Bukan karena saya benci sama Novi, tidak. Ya. Densu pun kalau ikut-ikutan, kalau perlu Densu masuk, Jungto 55. Ikut serta. Gak bisa diam aja seperti itu. Ya, dan saya beserta seluruh lawyer LQ, kita ada puluhan, hampir seratus lawyer, kita akan membela secara pro bono, Agus, ya, tanpa uang. Ya, sampai masalah ini beres. Kalau memang mereka mau lebih banyak berantem lagi, nanti saya kumpulin teman-teman saya lagi. Ya, yang satu organisasi sama saya. Nanti mereka lebih pusing di situ. Jadi stop mempolitisir, stop ngebully orang yang saat ini adalah disabilitas. Ya, kalau mau bully, bully orang kayak saya yang sehat. Ayo, Densu kalau berani, bully saya sini. Ya, loh benar dong. Ya kan, dia merasa diri dia hebat, dia merasa diri dia kuat, disitu kan. Jangan seperti itu. Ya, nggak bagus itu saya bilang. Posisi dia saat ini kaya, apa segala macem. Harusnya mikir dong. Biar stop ini penderitaan. Ya, ada pertanyaan mungkin dari para wartawan? Bang, selain agak membela kasus hukumnya Agus sendiri, akankah abang ingin memberikan bantuan atau donasi juga buat Agus? Kalau memang dibutuhkan, saya nggak masalah kok disitu. Ya, saya juga udah, apa, bicara sama Bang Farhad, nanti kira-kira apa yang dibutuhkan, diinfokan aja, gitu. Karena saya juga punya teman, punya rumah sakit, dan saya juga kan, salah satu anak sembilan naga, saya punya akses ke hospital juga, kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri, kita ada di Kuangcow, disitu, kalau di dalam negeri, ya kita ada beberapa rumah sakit, yang bisa mengakomodir lah, intinya tanpa biaya, cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan, yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan, namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan, disitu Bang. Tapi kan tujuan donasi itu menurut Katsisana, untuk penyembuhan mataharis ya? Iya, tapi yang namanya donasi Bang, itu tidak pernah ada syaratnya. Namanya saya mendonasikan, ada nggak pernah, ini saya mau kasih buat hidul ada, misalnya. Tapi hanya untuk orang miskin, terus tiba-tiba ada orang yang nggak miskin makan. Bisa nggak? Terus saya bilang, oh, kan saya untuk orang miskin, itu nggak miskin, saya minta uang saya balik. kan nggak bisa Bang. Itulah yang harus dipikir oleh netizen, diresapi oleh netizen, nggak bisa seperti itu. Biarkan dia mau bayar utang dia atau apa, itu untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Yang namanya dia misalnya utang sama orang, dia bayar, kan membuat hati dia juga senang, membuat dia happy, sehingga bisa cepat sembuh Bang. Biarin aja gitu loh. Itu sudah menjadi hak yang menerima donatur. Di situ. Secara hukumnya ya Bang ya, saya nggak ngomong secara etik. Kalau secara etik, misalnya kayak saya dikasih donor ginjal, terus saya ternyata narkoba, terus saya minum-minuman alkohol, saya nggak bagus secara etik. Tapi secara hukum, saya nggak ada salahnya terhadap donatur tersebut. Di situ, karena sudah jadi milik saya. Gitu loh Bang. Bang, iji mohon. Ini kan ramai-ramai juga para donatur ini, ini membawa uang tersebut sampai ke pengadilan, itu menurut dari versinya para donatur. Agar nanti dikelola oleh sosial, sebagian masalah. Ini menurut Bang, tanggapannya cepatnya kan ya Bang? Kalau menurut tanggapan saya itu, mereka semua yang melakukan itu, nanti jadinya pidana Bang. Ya. Bukan hanya penggelapan, tapi nanti di situ masuknya asbak. Itu di situ. Penadahan. Kenapa? Karena uang itu uang hasil pidana, uang hasil penggelapan. Uang itu milik Agus, bukan milik Yayasan. Itu yang harus digarisbawain. Orang memberikannya ke Agus, bukan ke Yayasan. Yayasan itu nggak buta. Nggak butuh donasi. Ya, kalau memang dia mau belikan buat ODGJ, bikinlah donasi baru di situ. Yang saya tahu, yang saya dengar dari berita, uang itu diberikan untuk pengobatan Agus yang matanya sakit. Di situ, yang buta. Ya kan? Jadi itu adalah milik Agus. Kalau uang itu, yang milik Agus diambil oleh Novi, itu sudah masuknya penggelapan, pasal 372. Jadi Agus itu sudah bisa melaporkan, si Novi. Nah, kalau Densu ikut-ikutan di situ, laporin juga jumto 55 di 372-nya. Dia ikut serta di situ. Dan itu bisa penahanan. Ya, dan saya akan pastikan, kalau memang Agus memberikan kuasa kepada saya, saya push agar mereka semua masuk itu, kalau perlu. Ya. Kalau perlu saya dobrak, saya WA Kapolri, saya gebrak mejanya di sana, saya gebrak. Supaya ini jalan. Karena ini kemanusiaan, Pak. Ya, kita nggak bisa diem-diem aja di situ. Terima kasih buat Bapak Alri. Sama-sama Pak Agus. Semoga Allah membalas kembali. Ternyata masih ada orang baik yang mau bantu Agus. Menjadi semangat? Menjadi semangat sendiri nggak sih Agus? Buat Agus. Pasti menjadi semangat sendiri buat Agus. Oke. Ini diganti-ganti. Dijanti-ganti.